tidak berangkat tapi orangnya tetap bekerja bekerja dan ternyata di taiwan tidak seindah yang dibayang dibayangkan jadi bayangkan bayangkan lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa berjumpa lagi dan black label channel sehat mas alhamdulillah sudah sarapan belum mas berapa kali aduh sedikit sekali mas kalau sarapan yang baik dan benar itu adalah tiga kali mas karena pak itu yang buat makan itu kecil sekali mangkoknya ya jadinya tiga kah oke ya bercanda pemisah salam sejahtera buat pemisah semuanya ya semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitasnya tentunya diberi rejeki rejeki murah ya yang lancar tentunya buat pemisah semuanya amin amin coba ngalamin mbak nonton like mbak 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 dimukilu mbak ini namanya adalah gumblo ya namanya bagus sekali tapi mintanya dipanggil gumblo di video kali ini black label channel menunjukkan bagaimana cara menjahit jaring yang rusak bagian atas ya bagian tali tambangnya yang dijahit oleh anak ABK ABK kapal nelayan Taiwan yang sedang belajar menjahit pelan-pelan saja tidak apa-apa yang penting lancar nanti cepat di cepat paham apa bisa jangan lupa ya untuk mendukungnya untuk menekan tombol subscribe buat black label channel agar semakin keren membuat konten-kontennya ya mas oke keren yang yang keren yang kayak apa sih mas ya ya seperti aku ya mas ya oh gitu ya berarti kamu keren keren mas sih oh gitu keren yang itu kocongan itu mas sih oh gitu nama channel kamu apa mas nama channel aku hantu laut hantu laut hantu laut tiktok saya ini pelan-pelan saja yang penting lancar dan ya kamu bisa ditunggu ditunggu mau 6 6 6 nyabung kok langsung deh nih ini ini mau si si jiloro telup apat limon kipiro ditunggu 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 ini coba jadi ini ini untuk setiap kolom-kolomnya itu harus pas ya mengasih sawungan jaringnya karena tidak boleh lebih tidak boleh aku tidak boleh kurang kalau kurang nanti bawahnya yang kacau kalau lebih juga kacau lebih sih kalau lebih nanti bisa di rapatkan tapi kalau kurang wah jaringnya terlalu megar ya oke pembisa sekali lagi mau dukungannya buat black table channel untuk menekan tombol subscribe-nya like, comment, dan share sebanyak-banyaknya pembisa subscribe gratis gimana secara mengingatnya apakah anda sudah mengerti langsung berdiket ya langsung diket langsung saja diket karena itu sudah pas 6 ini nanti gampang kamu ke dulu karena ini prosesnya ini sebenarnya enggak rumit ya kalau sudah pahami enak saja alamannya juga orang sudah paham cara mengikat benang jahit benang nilon cara mengikat benang nilon ternyata kamu masih kesusahan tidak apa-apa pelan-pelan saja mas masih pilih sebenarnya sebenarnya mudah karena ini posisinya kamu ini dilepas saja yang di kaki dilepas oke terus ini kamu geser lagi kesini ini ya jadinya ken kendor enggak ken kayak tadi oke oke gak apa-apa mas pelan-pelan saja pelan-pelan saja bayu nanti kalau di upload pasti lihat ya ini adalah mas gomblo atau mas roy berasal dari Indonesia Jawa Tengah sedang belajar mengikat benang nilon benang jahit buat semoga lancar selalu segala untuk melakukan segala aktivitas rutinitas rutinitasnya ini buat para pemula yang mau menjadi TKI TKI Taiwan TKL bisa TKW juga bisa TKW juga bisa kalau perempuan agar mempersiapkan diri sebelum tiba di Taiwan Taiwan yang ada di sini majikan pasti marah 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 karena ternyata belum bisa apa apa ya gunting gunting oke kita tidak perlu gunting mas itu ada PMS apa lading mas boy ngomain lo disitu kunting mas kalau yang disebelah sini sedang menjahit timah bawah pemberat jaring seperti inilah mas sama ya cara menjahitnya kayak yang di atas dan kalau yang disitu itu sedang menjahit sama ya itu sedang menjahit talinya atau membaris dan kalau yang disana adalah sedang membuat tali tambang pelampung buat jaring tengiri ya jaring apung atau namanya jaring apung kenapa jaring apung karena tidak boleh mendasar kalau mendasar nanti jaringnya rusak dan jaringnya nanti ajur semua misalnya oke kita lanjutkan disini ya karena itu wis diikat ini sudah diikat berarti kamu tinggal satu langkah lagi satu langkah lagi nanti kamu berarti sudah terverifikasi bisa menjahit bisa menjahit jaring yaitu dengan cara memotong dimanakah letak yang akan dipotong apakah anda tahu disini no disini ya oke kalau disitu dan dimanakah letaknya dipotong gini mas kalau yang ini sudah posisi kalau ini dimakan sudah rata ya berarti kamu harus butuh uang bukan uang butuh ujung ujung berarti bagaimana caranya kamu membuat ujung ini yang dipotong ini ya satu plus terus kamu potong rata sampai ke timah bukan kalau memotong rata ini mas ini dua dua ini dipotong yang dua ini dipotong dua terus terus diurut lagi ya diurut lagi seperti ini yuk eh salah memotong tau enggak apa ya karena kamu belum tahu dan sekarang kamu pegang kamelanya nanti saya yang memotong ya biar semuanya bisa tahu yang dipotong kalau memotong ini malang mas atau namanya biar rata ya ini buat pagar atau dinding atau bibir jaring oke sini ya nah seperti itu terus diurut ke bawah seperti ini menyebabkan cara memotong jaring agar tidak kurang atau agar tidak lebih harus pas sebentar nah kayak fokus ke jaring mas bukan orang yang orang yang terlalu ganteng ya oke oke sebelumnya berkelipat channel minta maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ya mohon dimaafkan karena manusia pasti punya hilap dalam tutur kata dan ucapan seperti ini mas terus ya kan jadinya lurus nih pinggirannya ini namanya bibir jaring atau pinggiran kalau ini namanya apa ya saya lupa oke kita lanjutkan sampai ke 5 bawah atau 5 berat jaring kalau sudah pokoknya ini ambilnya lurus terus ya oke ambilnya lurus terus kamer berkat sambil fokus sambil melihat ini ya agar bisa tahu ini lelang kalau salah kenangkan nantinya jelek tidak benar-benar side-side itu berasal dari bahasa Talu ya kalau tidak benar atau tidak bagus bahasa sini adalah putoi ada sedikit saya mengerti bahasa sini ya tidak banyak sekali ini saya maaf ya pokoknya saya tidak sok pintar atau sok tahu tapi karena ini adalah saya disuruh memberi tahu atau disuruh belajarri agar menjadi tahu temannya ya karena suatu saat ya pasti akan mengalami kerja sendirian ya namanya menjadi sendirian mengepel sendirian dari mana akan mulai Mas menurut Anda betul sekali mulai ikat Oke saya jangan lupa mohon dukungannya buat Black Label channel untuk menekan tombol subscribe-nya dan lonceng buat notifikasi like comment share sebanyak-banyaknya ya ya Mas disinilah kami ya di Taiwan ya TKI Taiwan sedang bekerja cara kerja di Taiwan seperti ini misalnya kapalnya tidak berangkat tapi orangnya tetap bekerja bekerja dan ternyata di Taiwan tidak seindah yang dibayang dibayangkan jadi bayangkan bayangkanlah terus Mas kamu seharusnya duduknya disini ya jangan saja disitu nah kalau kamu sendirian duduknya jangan seperti itu Mas kebiasaan kamu ngolong jari-jari sempat itu dibiasakan jagung-jari duduk akhirnya lurus ke depan sini no 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 lurus ke depan terus ini dipadal menek kaki kiri kaki kanan terserah karena masih kaku sekali ya jadinya saya ikut kaku nah seperti itu ya ya Oke seperti ini Masa ini adalah cara penyawungan penyawungan atau penyambungan jari ya ya Mas biar menjadi satu dan bisa buat menangkap ikan tidak lepas kecuali putus kecuali putus iya buat para pemula ya buat para calon TKI Taiwan yang tidak ke Taiwan sebagai nah ABK kapal nelayan bisa lihat tutorial tutorial ya di Black Label channel banyak sekali karena itu putus jadinya itu kamu harus menyambungnya dulu dan memotongnya dulu ya kaya dikitang nggak kaya dikitang seperti di jahit Mas eh nah tadi yang putusnya ini ini dipotong sekali itu benangnya lepas ini berkain dipotong sekalian seperti anda menghitung jaring yang Oh susah nah ini sama ini dan ini sama ini Oke sekarang kamu jadinya lagi Mas Mas kamu namanya asli namanya namanya masih apa Mas Roy ya Roy Naldi apa Roy Welker Roy Aldier Januar Januar Wah namanya susah sekali ya bagus sekali Inggris-inggrisan kan iya benar lanjutkan jangan dinyu-ingu Mas jangan diapain ya dipahami ya diapain yang nanti lupa lagi kalau dipahami kan pasti selalu ingin selalu ingat ingat-ingat pesen Mama Oh dan seterusnya seperti Mas ya nanti sampai ke timah bawah ya berarti itu dinyatakan seles selesai tapi belum lul-lulis karena masih duduknya tidak benar terus ini kalau sekarang saya udah benar nanti awal-awalnya kalau yang namanya menjahit jaring itu harus duduk yang benar dan baik kakinya ke depan nanti buat fungsinya ini buat menahan jaring agar posisinya lur lurus jadinya enak dijahit dan tahu arah-arah kemana-kemana langkahnya saya terima kasih sebelumnya mohon maaf dari blackmail channel barangkali ada kata-kata yang yang tidak pernah dihati salam sejahtera dan salam sukses terima kasih nah ya amat nah ya hampat kalau ya 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 ya